Sih, Pak Haryanto, pagi ini saya, Kapolsek Bintang Timur, bersama dengan Pak Bintang Timas, menyerahkan bantuan dari Bapak Kapolsek Timur. Sejumlah bantuan untuk Sri Haryanto, 45 tahun, alias Heri dan putranya Adit terus berdatangan setelah kisah hidup mereka viral di Medsos. Keduanya viral di Bintang setelah diketahui tinggal di gubuk yang kondisinya memprihatinkan di hutan Purwodadi, Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintang Timur serta jauh dari permukiman warga. Ayah dan anak itu bahkan sudah tinggal di tempat itu sejak 20 tahun lalu. Sejak viral di Medsos, warga yang merasa iba terus berdatangan ke rumahnya untuk memberi support. Bahkan warga di RT 02 dan RT 03 BRW 09, Sei Lekop secara swadaya membangun rumah Heri berukuran 4x6 meter. Rumah itu kini sedang dalam tahap pengerjaan dan masih membutuhkan sejumlah material. Tidak hanya itu, Kapolsek Bintang Timur, AKP Rugianto baru-baru ini ikut membantu Heri dan putranya. Bersama rombongan, Kapolsek datang langsung ke kediaman Heri dan memberikan bantuan kepadanya. Saya ikut prihatin atas apa yang dialami Heri dan anaknya saat ini, kata Rugianto, Minggu, 21 April 2024. Ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang kurang mampu. Kapolsek mengakui mengetahui hal ini melalui media masa dan media sosial. Cukup prihatin, sebab rumah yang dihuni Heri dan Adit jauh dari kata layak. Kemarin saya melihat secara langsung. Lanjutnya. Meski begitu, Heri tak pernah putus asa. Dia tetap bekerja sebagai karyawan di toko bangunan milik saudara Bahar di Jalan Korindo. Dia termasuk orang yang pantang menyerah dan tak mengenal lelah untuk mencukupi kebutuhan ia dan anaknya, kata Rugianto. Selain sembako, dan uang tunai, Kapolsek juga memberikan bantuan berupa semen untuk merahap rumahnya secara perlahan. Heri yang saat itu menerima bantuan, tak henti-henti mengucapkan terima kasih tak terhingga. Terima kasih Pak Kapolsek dan jajaran, bantuan ini sangat berarti bagi kami berdua, sehat selau pak, katanya. Kegiatan tersebut juga mendapat sambutan hangat dari warga. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga Pak Srianto, berserta saya yang memilih Pak RW, mengucapkan terima kasih atas bantuan Bang Yan yang berupa sembako. Salam sehat Bang Yan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.